Halo semuanya. Jumpa lagi di Noval Official Channel. Yang lebih terwakili adalah robot konsumen, tetapi tidak ada yang lebih mengemaskan daripada kucing Mars hewan peliharaan robot baru dari startup robot industri gajah robotika. Hewan peliharaan robot ini adalah pendamping yang sepenuhnya otonom yang dapat merespons sentuhan dan suara dan bahkan bermain dengan mainan dan sulit untuk tidak menyukai benda itu setelah menghabiskan waktu yang singkat dengannya. Silsilah kucing Mars agak tidak biasa karena robotika gajah berfokus pada pembangunan apa yang dikenal sebagai cobots atau robot industri yang dirancang untuk bekerja bersama manusia dalam pengaturan seperti pabrik atau pabrik perakitan. Gajah yang didirikan pada tahun 2016 telah memproduksi tiga lini robot kolaboratif ini dan telah menjualnya ke perusahaan klien di seluruh dunia termasuk di Korea, Amerika, Serikat, Jerman dan lainnya. Produk baru ini dirancang untuk rumah namun bukan untuk pabrik atau lab kucing Mars adalah produk konsumen pertama startup tetapi jelas mendapat manfaat besar dari keahlian dan pengalaman perusahaan dalam bisnis robotika industri mereka. Dengan kaki ekor dan kepala yang sangat diartikulasikan ia dapat duduk berjalan bermain dan menonton gerakan Anda semuanya bekerja secara mandiri tanpa memerlukan input tambahan. Sementara kucing Mars menyediakan fungsionalitas semacam itu di luar kotak itu juga dapat disesuaikan dan diprogram oleh pengguna. Di dalam ini ditenagai oleh Raspberry Pi dan dikirimkan dengan kucing Mars SDK yang merupakan perpustakaan pengembangan perangkat lunak terbuka yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengontrol dan memprogram semua fungsi robot. Ini menjadikannya gadget yang menarik untuk pendidikan dan penelitian STEM juga. Kucing Mars saat ini siap untuk pendanaan kerumunan di Kickstarter dengan gajah telah melampaui tujuannya sebesar 20 ribu dolar dan berada di jalur yang tepat untuk mengumpulkan setidaknya 100 ribu dolar lebih dari target itu. Gajah Robotik CEO Jui Sang mengatakan kepada saya bahwa mereka benar-benar berencana untuk mengirimkan kucing Mars produksi pertamanya kepada pengguna pada bulan Maret juga jadi para pendukung tidak perlu menunggu lama untuk menikmati hewan peliharaan robotik baru mereka. Ada hewan peliharaan robot lain yang tersedia di pasaran tetapi Sang berpikir bahwa kucing Mars memiliki perpaduan unik dari fitur-fitur canggih dengan harga yang saat ini tidak tertandingi oleh opsi yang ada. Robot dapat menanggapi berbagai perintah suara dan juga akan mengembangkan kepribadiannya dari waktu ke waktu berdasarkan cara Anda berinteraksi dengannya, banyak bicara dengannya dan ia juga akan menjadi cerewet. Sering-seringlah bermain dengan robot itu akan menjadi kucing lucu, itu dikombinasikan dengan platform terbuka sangat banyak untuk ditawarkan dengan harga pendukung yang diminta hanya $699 untuk memulai. Sony S. Ibo anjing yang setara dengan kucing Mars dijual seharga $2,899 di AS jadi sangat murah jika dipertimbangkan dalam hal itu, dan tidak seperti yang asli kucing Mars jelas tidak rontok jadi tidak akan merepotkan Anda. Wow keren semoga anak Indonesia bisa membuat robot kucing juga amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!